Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengaktifkan sidik jari di HP Realme C61 Nah teman-teman HP Realme C61 ini juga dilengkapi dengan fitur fingerprint Atau fitur untuk membuka kunci layar menggunakan sidik jari Kemudian bagaimana cara untuk mengaktifkan sidik jari di HP Realme C61 Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Langkah pertama kita masuk ke setelan teman-teman seperti ini Setelah kita berada di setelan selanjutnya kita cari saja pilihan keamanan dan privasi Setelah ketemu pilihan keamanan dan privasi kita ketuk saja seperti ini Setelah itu di keamanan dan privasi kita scroll Kita cari pilihan pembuka kunci perangkat teman-teman Nah kita ketuk pilihan pembuka kunci perangkat Kemudian di pembuka kunci perangkat Disini ada yang namanya buka dengan wajah dan sidik jari Kita ketuk pilihan ini buka dengan wajah dan sidik jari Kemudian sebelum kita mengaktifkan sidik jari Kalau kita belum mengaktifkan kunci layar Kita akan diminta untuk mengaktifkan kunci layar teman-teman Jadi disini ada tiga pola wajah dan sidik jari Ada pin wajah dan sidik jari dan juga sandi wajah dan sidik jari Saya akan menggunakan pola saja teman-teman Jadi saya akan ketuk pola Kita setel polanya Kita ketuk berikutnya kemudian kita ulangi untuk konfirmasi Setelah itu ketuk konfirmasi Nah untuk notifikasi layar kunci silahkan teman-teman sesuaikan sendiri Setelah selesai memilih kita ketuk tombol selesai di pojok kanan bawah Kemudian untuk mengaktifkan sidik jari kita pilih sidik jari teman-teman Nah ini cara kerja sidik jari Nah tinggal sesuaikan ya Tinggal baca saja Setelah itu kita ketuk saja saya setuju di pojok kanan bawah Tambahkan sidik jari tempatkan satu jari anda pada tombol daya Setelah itu gerakan jari anda ke kiri dan ke kanan putar Ini petunjuk scan sidik jarinya ya teman-teman Oke kita letakkan tangan kita untuk memindai jari yang ingin digunakan sebagai pembuka kunci layar Dan sensor sidik jarinya jadi satu dengan tombol daya teman-teman Oke kita letakkan Setelah bergetar kita angkat Kita ulangi proses ini Kita tempelkan lagi Ulangi hingga lingkaran ini berubah penuh menjadi warna biru Nah setelah tampilannya seperti ini Sidik jari ditambahkan Ini artinya jari kita sudah didaftarkan sebagai pembuka kunci layar Di HP Realme C61 Kita ketuk saja selesai teman-teman Disini muncul jari satu Setelah itu kita kembali Nah kunci layar dan sidik jarinya ditambahkan Kita coba ya teman-teman untuk membuka kunci layar dengan sidik jari Oke kita tempelkan jari kita Nah berhasil Oke teman-teman demikian tutorial cara mengaktifkan sidik jari di HP Realme C61 Semoga bermanfaat kurang lebihnya Saya mohon mahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!